Pemirsa majalah Gaya Hidup High End Magazine kembali memberikan penghargaan kepada generasi muda berprestasi Indonesia. Penghargaan High End The Alpha Under 40 kali ini dianugerahkan kepada 20 sosok muda yang memiliki prestasi dan kontribusi bagi bangsa dan negara. 20 figur inspirasional Indonesia yang berusia di bawah 40 tahun mendapat penghargaan High End The Alpha Under 40. Mengusung tema Creating Next Generation Leaders, acara ini didukung oleh perusahaan properti Nava Park BSD City. Ya bidang-bidangnya banyak, dari kalangan pebisnis, tentunya juga ada dari profesional, artis, singer, juga ada aktivis, juga ada content creator, jadi banyak sekali. Tentunya harapannya kita melihat mereka itu mempunyai semangat lagi, jadi mereka bisa berkarya lebih lagi dan bisa menghasilkan karya-karya yang lebih positif dan membangun bangsa tentunya. Target market kita sudah mulai bergeser, jadi yang tadinya Ratata kita bilang untuk kelasnya premium itu umurnya Ratata 50 kata, sekarang Ratata malah kebalikannya di bawah 40. Jadi kita melihat generasi muda itu memang semakin lama, semakin sukses, lebih cepat dan juga bisa lihat menjadi calon pemimpin semua. Jadi luar biasa, jadi kita sangat mendukung untuk acara ini. 20 sosok muda menerima penghargaan atas kerja keras dan prestasi serta mampu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dengan adanya awarding ini, aku jadi terpacu untuk bisa jadi lebih baik lagi sih pastinya. Jadi malah dapat kesempatan untuk ketemu sama banyak orang hebat dan belajar dari mereka. Di Alpha Under 40 menjadi aksi nyata high-end magazine untuk mengapresiasi prestasi pemuda Indonesia dan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin hebat. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Rizky Solehuddin, INews melaporkan.